Dekankan sekalian, hari ini Direkturat Tidana Narkoba, Baris Lumpoli, beserta Insati Tekai, akan merilis hasil daripada kegiatan bersama dalam rangka penanggulangan masalah narkotika di tanah air. Ada beberapa kejadian perkara yang berhasil diungkap, tentunya ini menjadi bagian dan komitmen bersama sesama instansi pemerintah untuk dapat mengurangi dan mengurangi daripada peredaran narkotika di tanah air. Untuk lebih jelas, nanti Direktur Tidak-Tidana Narkoba, Baris Lumpoli, dan instansi lainnya nanti dari Bia Tuka akan lebih memperjelas hal-hal yang dapat diraih hasil kerjasama dalam penanganan narkoba di tanah air. Silahkan Pak Direktur. Terima kasih Pak Parlo Bermas, rekan saya, rekan-rekan dari Bia Tuka, di sini ada Bapak Direktur B2, Pak Uya Yantar, Direktur B2, kantor Pusak, Bia Tuka, ya Tenggara Bangun, lalu Kepala Kantor dari wilayah Keturi. Ya, nanti kenapa kami panggil, nanti berkait dengan pengungkapan ini dan dari wilayah, Pak Batang. Baik, yang saya mati saya cintai, saya banggakan rekan-rekan luar tawar. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa sejak tanggal 19 Februari sampai dengan hari ini, Direkturat Tidak Pendana Narkoba Baris Keturi bersama dengan Dijen Bia Dan Cukai khususnya Subdirektorat Narkotika Bia Dan Cukai melakukan operasi gabungan yang diberi sandi Dewa Ruci 2021. Saya ulangi, Dewa Ruci 2021, kami akan melihat karena ini adalah bulan ke-2, tapi kami rencanakan untuk 2 bulan. Nah, apa yang kita mau ekspos ini adalah hasil daripada operasi tersebut. Yang pertama adalah kasus pengungkapan 10.000 putir ekstasi di Tanjung Balai. 10.000 ekstasi, per ekstasi, tersangkanya adalah ibu atau saudari W dan kurir yang mengantarkan... Siapa namanya? Misalnya siapa? Nah, ya katakanlah ya, saya hafal cuma bandarnya. Nah, pendidikan ini sudah diketahui oleh Kejaksana Agung, dan kami juga sedang menerisik adanya kemungkinan CPTU, karena yang bersangkutan merupakan pengendali, dalam artian barang masuk dari Malaysia, Malaysia sudah teridentifikasi, dan ini tujuan akhir dari 10.000 ekstasi, pir ekstasi atau pir MDMA dalam istilah kimia-nya, jenis, itu akan dipasarkan ke tempat-tempat hiburan malam di Medan, Semarang Keutara. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian ini pengungkapan adalah hasil lokasi Dewa Luci, teman-teman patroli dari kantor wilayah Kepri, kerjasama dengan direktor Tidak 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 Nakoba berhasil mengungkap satu kapal dimana kapal tersebut adalah kedua tersangka yang ketemu di kapal, yang menariknya kedua tersangka ini berangkat dari Tanjung Balai berangkat dengan menggunakan kapal kayu ke Malaysia, ke Johor ya Johor apa Penang? Johor Penang, biasa saja saya tanya gitu lalu mereka sampai di sana menerima kerjaan dan disediakan transportasinya jadi aslinya kedua orang ini adalah melayan dari saudara kita berasal dari HG lalu mereka menggunakan kapal yang didesain sementara rupa dan kapal terbuat dari Biber dengan kecepatan yang cukup kecam dan kami teman-teman Daitukai yang patroli tentunya mempunyai intuisi yang luar biasa sehingga berhasil mendeteksi adanya kapal yang sempat tidak bergerak dan ternyata di dalamnya diketemukan, di dalam kapal tersebut diketemukan sabu atau meth amphetamine seberat 42.337 gram atau 42,3 kg lalu feel ecstasy diketemukan 40.038 butir yang lainnya 40.038 butir dan happy 5 atau di dunia end user disebut juga dengan ermine 5 ada juga yang menyebut dengan hal 5 dan lain sebagainya itu ditetemukan 10 butir nah ini kami melihat bahwa ada penjisihan barang ketika kami pandangkan di TKP di Belawang bahwa itu adalah barang contoh yang akan dites oleh penjeput namun sebelum penjeput mengambil teman-teman Daitukai bekerjasama dengan tim Satgas NIC berhasil menindak kedua tersangka ini dan yang terakhir adalah kerjasama kembali lagi kemungkinan ketiga teman-teman dari subit 4 subit 4 Direkturat Tindak Bidana Narkoba Bereskipori dipimpin oleh Kompes Pol Gembong bekerjasama dengan teman-teman dari B Cukai baik kantor pusat maupun kantor wilayah Kepri berhasil mendeteksi pada saat itu laporan kepada kami sejak tanggal 26 Februari jadi itu terjadi ke depan TKP ketiga dan akhirnya pada tanggal 20 Maret Mari Sabtu pukul 06.20 di TKP pertama berhasil ditindak pelaku dengan inisial MA dengan barang bukti 42.337 pelangi 45.000 putir ya sorry maaf enggak terdapat padahal saya sampel semua 45.000 putir lalu tim berhasil mengembangkan ke TKP ke 2 ya dikembangkan setelah 1 tadi coba mundur yang tersangka tadi yang saya tersangka tadi yang saya tersangka yang saya tersangka ya kamu ya ini tersangkainya pertama ya CMA lalu kita kembangkan diketemukan lagi 2 tersangka di TKP ke 2 inisial MN dan EFTA coba maju 45.000 putir ekstasi dan ini kami duga akan diedarkan di tempat hiburan malam di Batang saya ulangi di Batang jadi kami sudah mendeteksi tersangka yang mengendalikan sekali lagi tanpa maksud tujuan untuk menyebut negara tertentu tetapi kami menemukan bahwa tersangka seorang wanita ini ada di Malaysia terhadap semua tersangka kepadanya tentunya masing-masing perang pasal-pasal seperti menguasai memiliki mentransitu sampai dengan pemberatan untuk kerjatan narkotika atau organisme sebagaimana dimaksud pasal 132 baik ayat 1 maupun 2 akan kami terapkan tentunya berbeda-beda sesuai dengan arah ganti yang ada sekali lagi pesan kami bahwa kerjatan terorganisir transnasional seperti narkotika ini tidak mungkin dihadapi tanpa terorganisir apa yang kami lakukan baik dengan teman-teman BFUKai bahu-mengbahu dengan teman-teman BNN dengan Bakamla TNIAL di Genpas dan lain sebagainya itu adalah wujud negara harus bersahapu negara saudir dalam menghadapi kerjatan narkoma pada negara kita sebagaimana bernyata Bapak Presiden pada peringatan HANI 2016 darurat narkoba terima kasih saya kembalikan kepada Pak Karol Termas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Direktur Tidak Bidana Rakova di Genpol Trisno Halomo Mungkin dari BNN silakan Pak siapa Pak silakan Pak kejutan terima kasih Pak BNN berkata-kata Pak BNN bahwa saya lanjutkan terus berkinergi dengan Balis Game Pondri dengan BNN menurangin narkotika dan kami melakukan ambil syar targeting berdasarkan online polling kami juga melakukan sinegi untuk penguatkan perjalan narkotika di perbatasan dan kami juga mencoba mengungkapkan jaringan jaringan MPP dan tadi yang sampaikan Pak Direktur bahwa ada operasi untuk pengungkapan jaringan timur dari negara dan kemudian perlu kami sampaikan kepada rekan dan media bahwa di tahun 2021 Bian Cukai bersama Polri berhasil mengawarkan 11 kasus peredaran MPP dengan berat betul 82.000 248 gram berbagai jenis dan tadi sudah diungkapkan khusus untuk Sumatera Utara dan Patam kami bersinegi dan berhasil mengungkapkan 40.000 gram dan 40.000 biter serta 45.000 biter di Patam kami terus lokasi negi dan khususnya untuk Polri sudah ada 111 kasus peredaran belak MPP dengan berat 2.912 12 gram dan berbagai jenis jadi prinsipnya kami dengan teman-teman biaran kita di lapangan dengan Pak Abu Silianto yang dinyangkap dengan Pak Susu Loprata yang beliau adalah pantat layar utama Patam terus bersinergi untuk bersama-sama memelangi narkotika kemudian tambahan dan informasi dari kami terima kasih Pak terima kasih Pak silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan sudah cukup baik rekan-rekan sekalian saya rasa sudah cukup terima kasih atas segala perhatiannya selamat pagi salam sehat kepada kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi